Hai guys, welcome back to Miracles Channel Kali ini gue akan bahas sesuatu yang menarik BTW gue jarang banget kan bahas yang ginian Kayaknya baru sekali Judulnya adalah Mendingan dibohongin Atau tau fakta tapi bikin sakit hati Hmm, coba lo komen dulu di bawah Lo mendingan milih yang mana Dibohongin atau tau fakta tapi sakit hati Nah, jadi waktu itu gue bikin poll di IG Story Ini pollnya Nah, hasilnya 86% menjawab B, lebih memilih dengan faktanya Dan sakit hati daripada dibohongin Nah, ini contoh POV dari yang DM gue Lebih sakit lagi kalau harus nyari tau sendiri Gitu katanya Karena yang bohong pasti akan ketahuan juga Nah, jadi dari 2 DM ini Mereka bisa dilihat ya Menjawab B 14% menjawab A, lebih memilih dibohongin Supaya gak sakit hati Kalau gue prefer ke bukan dibohongin Tapi kayak mending gue gak tau Tapi sesuai dan lihat keadaannya juga dong tentunya Kan ada beberapa hal yang gak harus kita tau Daripada kepikiran Gak enak banget Terus-terus, emangnya kenapa sih gue bahas ini? Apa sih yang menarik dari sini? Nah, lo tau gak? Kalau lo jawab yang A Tadi apa yang A? Dibohongin Gak apa-apa Yang penting gak sakit hati Itu lo sedang mengalami yang namanya Ostrich effect Apaan tuh ostrich effect? Efek burung unta Iya gak? Salah-salah banget sih Memang secara harfiah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Ya, efek burung unta Jadi ostrich effect ini adalah bias kognitif Dimana seseorang menghindari informasi Yang berpotensi tidak menyenangkan bagi mereka Terus kenapa namanya ostrich effect? Nah, bagus nih pertanyaannya Karena kalau kita ketemu suatu term Itu jangan langsung plek-plek dihafalin definisinya Tapi cari tau nih Term ini maksudnya apa? Biar kita lebih mudah memahami dan mengingatnya Jadi ostrich itu kan burung unta ya Ada behavior unik nih pada burung unta Mereka akan menenggelamkan kepala mereka ke tanah Atau ke pasir saat dalam bahaya So, instead of dealing with the situation We bury our hearts in the sun like ostrich Oke, gue kasih contoh biar makin kebayang ya Contohnya lo batuk-batuk berat nih Dan gak bisa nyium Gak bisa nyium Tapi, oke bukannya itu ya guys Gak bisa nyium aroma berhari-hari Tapi lo gak mau nih periksa ke dokter Karena lo lebih nyaman merasa sehat-sehat aja Daripada takut overthinking Kalau ternyata lo positif COVID-19 Pernah ngerasain gini gak? Atau mungkin orang di sekitar lo Pernah mengalami hal kayak gini? Iya, gue juga punya pengalaman sih Tapi, yaudah next! Contoh yang kedua ya Lo curiga pacar lo selingkuh Karena dia gak sesweet yang dulu gitu Gak seromantis yang dulu Terus juga dia bales chatnya lama Banget berjam-jam Gak dibalas-bales Mungkin ditinggalin berhari-hari juga Tapi, pada kasus ini lo gak mau confront Atau nanya langsung ke dia What happened to us? Gitu, Cie Jadi, lo lebih nyaman buat diem aja Daripada tau faktanya Kalau ternyata mungkin aja Ketika lo tanya kayak gitu Nanti dia bilang Iya, sebenernya aku deket sama cewek lain Wah, sakit hati gak sih? Jadi, lo memilih untuk merasa nyaman aja Dengan tidak tau Iya, mungkin biar gak kehilangan Yang antar jemput kali ya Bicara guys Oke, oke, oke Lanjut, lanjut, lanjut Nah, terus kita harus apa? Nah, sebelum bisa menjawab pertanyaan ini Lo harus tau dulu nih Bahwa ostrich effect ini merugikan Karena, kalau kita gak tau nih Realitanya gimana Karena ada informasi yang kita lewatkan Keputusan yang kita ambil Jadi, gak optimal Memang gak semua informasi itu Sifatnya signifikan terhadap Pengambilan keputusan kita Tapi, kalau ada informasi penting Yang kita lewatkan Gimana? Bahaya dong Contohnya tadi nih Ketika lo sakit Tapi lo gak mau periksa ke dokter Karena takut overthink Kalau ternyata lo didiagnosis TB Atau apa gitu Penyakit yang mematikan misalnya Semakin lama lo pergi ke dokter buat meriksa Semakin parah dong penyakit lo Ya udah, berarti makin lama diobatinnya Ya makin prone to death Oh my god, jangan Ignoring bad news Doesn't make them go away Ingat guys By the way, contohnya gak cuman Masalah penyakit ya Ada hal-hal yang lebih personal juga Yang menyangkut value diri kita Ini ada hubungannya dengan bersikap I don't care what people say about me Ya, yang kayak bodo amat lah On everything yang orang lain katakan Dulu gue juga punya jargon kayak gitu ya Pokoknya I don't care what people think about me I go for myself I live for myself Kayak gitu ya Tapi semakin gue dewasa Cie lah Kayak udah dewasa banget Semakin kesini gue Akhirnya tersadari Bahwa gue tinggal di bumi ini Gak sendirian Gue dikelilingin banyak orang dong Dan gue punya tujuan hidup Atau ya turunan-turunan dari tujuan hidup gue Dimana tujuan itu melibatkan orang lain Jadi gak cuman gue doang nih Yang terlibat dalam proses gue mencapai tujuan itu Ah tujuan gue sederhana Pokoknya gue mau bahagia aja lah Iya lo gak bisa bahagia sendiri kan Mungkin bisa Tapi gak bisa seterusnya lo bahagia sendiri Pasti lo butuh orang-orang yang lo kasihi Orang-orang yang lo sayangi Untuk bisa sharing kebahagiaan bersama Nah biar hubungan lo bisa terus terjalin dengan baik Dengan orang-orang yang lo sayangin ini Kan lo butuh care Atau lo butuh peduli apa yang mereka pikirkan tentang lo Atau gak mesti tentang lo juga sih Ya pokoknya apapun yang mereka pikirkan Jadi sekarang gak bisa nih gue gak peduli sama apapun gitu Karena justru I have to care Terus ada yang bilang Ya boleh sih dengerin Tapi jangan dengerin yang negatif Nah negatif menurut siapa? Siapa tau cuma kita doang yang menilai itu negatif Ya gak? By the way Baswey Ini salah satu contoh ostrich effect juga Ketika temen lo bilang Eh kayaknya kulit lo keringan deh Tapi lo anggap itu julid Dan akhirnya jadi bodo amat terhadap itu Padahal bisa jadi emang kulit kita kering gitu kan Dan ketika kita bodo amat sama Kata temen kita tadi Akhirnya kita sendiri yang rugi Karena kulit kita jadi gak sehat Nah biar kulit gak kering dan ternutrisi dengan baik Lo bisa coba rangkaian scarlet whitening Urutannya mulai dari body scrub, shower scrub, dan body lotion Ini gue lagi pake body scrub kopi Yang mengandung glutathione serta vitamin E Manfaatnya mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit Lanjut gue pake shower scrub atau sabun yang kopi juga Karena biar matching gitu sama lulurnya BTW shower scrub kopi ini itu beda ya guys Sama varian scarlet whitening yang lainnya Karena dia mengandung kolagen Jadi manfaatnya untuk mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit Pokoknya setelah pake body scrub dan shower scrubnya Kulit tuh terasa lebih lembut dan halus Nah selama mandi gue pake body lotion jolly Biar wangi dan kulit gak kering Jadi gue pake scarlet whitening ini bukan untuk memutihkan guys Jadi untuk menutrisi kulit gue Biar gak kering dan biar lembab juga Nah harganya setiap item Rp75.000 Kalian bisa beli di official store scarlet whitening Di e-commerce favorit kalian Oke sekian pembahasan gue mengenai ostrich effect Coba tolong lo komen di bawah apa aja yang lo pelajari dari video ini Komen lo akan sangat berguna guys Jangan lupa follow instagram dan tiktok gue At Mirekto Sitompul See you guys on my next video Bye Bye